Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Syaiful Huda mewajarkan pilihan politik Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa yang mendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Ia mengungkapkan, Hoviva tengah menjalankan politik balas budi ketiga partai politik bagian dari Koalisi Indonesia Maju Kim Mbak Hoviva membalas utang budi ke Gerindra, ke Golkar, ke Pan yang sudah ngasih surat pengusungan Mbak Hoviva untuk maju dalam pilkada berikutnya Ujar Huda, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024 Ia pun menghormati pilihan politik Hoviva Baginya, Ketua Umum Muslimat NU itu juga punya hak untuk mendukung salah satu Capres-Cawapres Jadi itu wajar saja, sebagaimana warga negara yang lain saya melihat posisi Mbak Hoviva sama punya hak untuk mengusung dan tidak mengusung dari tiga pasangan calon itu, sebut dia Di sisi lain, Huda mengaku PKB tak khawatir langkah politik Hoviva bakal mengurangi perolehan suara Capres-Cawapres nomor urut 1 Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar Pasalnya, Nadiyin dan warga Jawa Timur tetap akan mendukung figur yang fotonya terpampang dalam surat suara Sementara, Hoviva akhirnya menunjukkan bahwa kapasitasnya dalam pemilihan Presiden 2024 hanya sebagai tim sukses Jadi artinya secara psikologis politik, hitungan politik jauh sekali, beda sekali Sangat berbeda sekali, tutur Huda Jadi warga Nadiyin di Jawa Timur ya tahunya yang berkompetisi sebagai Wapres Yagus Muhaimin, imbu dia Terima kasih telah menonton!